Selanjutnya 17 Ustadz dan Marbot Masjid di Garut serentak memperbaiki rumah mereka yang sudah tidak layak huni. Perbaikan rumah dilakukan setelah mereka menerima bantuan stimulan dari Badan Amil Zakat Nasional. Bastas Kabupaten Garut sebesar 10 juta rupiah per orang. Inilah salah satu rumah milik Toto Suryanto, Ustadz warga kampung Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Rumah yang dihuni tiga orang itu sebelumnya tidak layak huni bahkan nyaris roboh karena sebagian besar tiangnya rapuh dimakan rayap. Penghasilannya sebagai Ustadz sekaligus penjaga masjid tidak mencukupi untuk memperbaiki rumahnya. Melihat kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional, Bastas Kabupaten Garut memberikan bantuan stimulan sebesar 10 juta rupiah untuk memperbaiki rumah Ustadz Toto Suryanto. Bantuan Bastas ini mengundang bantuan lain berdatangan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Kini rumah Toto sedang dalam perbaikan. Selain Toto, ada belasan Ustadz dan Marbot juga yang menerima bantuan stimulan. Tercatat, ada 17 Ustadz dan Marbot yang menerima bantuan serupa. Untuk kriteria bermanfaat, ini betul-betul para Ustadz yang disilang kategori miskin, kemudian punya rekomendasi daripada pesantren atau DKM disitu, juga punya anak didik, berapa orang disitu. Itu yang ngajib, agrib lah kira-kira ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, itu yang diharapkan sama saya, mudah-mudahan pasional ini menjadikan lebih baik ke depannya. Nilai total bantuan 170 juta rupiah yang dibagikan rata pada 17 Ustadz. Dana ini terkumpul dari zakat para muzaik selama kurang waktu 2 bulan terakhir. Bantuan ini bersifat stimulan dengan harapan agar waga mampu di sekitar rumah Ustadz bisa turut membantu. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.